Halo semua apa kabar kembali lagi di channel Raja Wali Apkerta dimana mendesain gambar mudah simple dan bisa dimana saja baik kali ini saya akan membuat sebuah desain connecting rod yang ada di musim-musim motor dan mobil begitu ya namun sebelumnya bagi anda semua yang baru nonton atau baru datang di channel ini silahkan anda untuk klik like terlebih dahulu lalu subscribe lalu tekan tombol lonceng notifikasinya karena itu semua gratis tanpa ada bayaran gitu ya namun begitupun akan saya doakan anda yang sudah subscribe agar rezekinya lancar dan berlimpah ruah begitu ya baik kita langsung saja di sini sebelum membuat connecting rod alangkah baiknya lembar kerjanya kita setting terlebih dahulu pertama kita setting unitnya unitnya ya unitnya kita menggunakan milimeter tipenya desimal precisionnya kita ganti saja menjadi nah begitu ya kalau sudah kita kembali nah untuk gradenya silahkan kalian bisa hilangkan bisa tidak nah disini karena saya kita akan membuat sebuah connecting rod pertama yang akan saya buat pertama yaitu klik circle cari yang namanya center diameter ya center diameter lalu klikkan di gambar saya saya akan memberikan ukuran di sini sekitar 25 mm diameternya lalu klik diameter lagi terbesar ya klik lagi saya akan mengkasih ukuran 35 mm dengan ukuran diameternya ya klik OK setelah ini kita buat garis lalu kita kasih ukuran 30 mm bisa di sini aja kita buat garis bantu ya pertama masukkan ukurannya di sini di tengah lalu kasih ukuran 30 mm jadi ya klik OK kita kasih ukuran 30 mm ini kita 30 mm lalu ke kanannya saya kasih ukuran sekitar 200 ya setelah ini saya akan meng-offset ukuran ini ya offset menjadi ukuran ke atas namun sebelum kita ukur dulu di sini ukur dulu jarak ininya dengan ini ya berapa karena disini ukurannya 17,5 artinya kita masukkan angka 13 saja untuk pasnya ya klik offset cari 13 klik centang lalu offset yang ke atas lalu ini accept ke bawah begitu ya kalau sudah kita buat garis bantu ya garis bantunya gimana caranya kita klik format ya masuk ke format cari line tabs ya cari line tab ganti ke plus cari center begitu ya kalau sudah klik kembali lalu kita gunakan block garis yang akan kita jadikan garis bantu ya kalau sudah kita klik properties cari line cari by layer ya kita kita ganti ke center lalu line tab skalanya kita ganti ke 1,5 eh 0,15 ya Oke coba kita lihat 0,15 nah sudah ini kita ganti kita hapus ininya nah maka tampilannya akan seperti ini ini belum selesai yang selanjutnya saya akan membuat juga sebuah lingkaran di tengah di sini saya akan memberi ukuran juga menggunakan line ya di sini gunakan ukuran 40 ya saya menggunakan 40 untuk membuat sebuah lingkaran gitu ya lalu kita buat lingkarannya ukurannya radius ya masukkan ukuran center radius di tengah ini garis tadi saya memasukkan ukuran 7,5 ya nah seperti itu kalau sudah kita hapus garis ini garis yang tadi ini ya karena ini berdempetan jadi harus hati-hati jangan sampai ke hapus kita cari sampai kena ya nah belum belum kena nah sudah kalau sudah kita ke delete gitu ya kalau sudah seperti ini ini kita copy lingkaran kecil ini menjadi 100 ya dengan jarak 100 caranya klik lalu kita cari clone kita kasih jarak 100 ya di sini nah kalau sudah kita perbesar maka akan jadi seperti ini teman-teman kita akan membuat sebuah lingkaran lalu kita buat garis garis bandanya klik line kita klikkan saja di tengah ya karena ini otomatis begitu ya lalu klik line lagi klik di bawahnya begitu ya oke kalau sudah seperti ini kita akan membuat sebuah lingkaran dengan ukuran radius sekitar 25 dan 30 kalau di sebelah kiri diameter kalau di sebelah kanan saya menggunakan radius ya pertama klik terlebih dahulu circle lalu cari center radius lalu masukkan angka 25 di tengah ya lalu klik lagi center radius masukkan di tengah klik masukkan angka sekitar 30 ya oke kalau sudah klik kembali begitu ya nah nah disini kita akan membuat menambahkan lagi garis ke atas sekitar 15 di tengah ya ukuran 15 ya lalu ke pinggirnya ukuran 15 ke bawahnya ukuran ukuran 15 sama ya kasih ukuran 15 lalu kita garis ke kanan eh ke kiri ya sekitar 7 klik OK maka tampilannya akan seperti ini teman-teman ya kalau sudah kita akan membuat garis archnya gimana caranya caranya mudah sekali ya namun sebelumnya kita buat garis terlebih dahulu disini ujung ini ya kita perbesar buat garis melengkungnya gitu ya kalau sudah setelah ini kita buat garis melengkungnya menggunakan arch ya kita menggunakan arch kita gunakan center n kita gunakan disini lanjutkan disini kasih ukuran center radius radiusnya sekitar 30 ya 30 maka akan tampilannya seperti ini teman-teman ya nah kalau sudah ini belum selesai teman-teman masih banyak masih panjang tonton sampai selesai setelah ini kita gunakan garis eh mirror ya kita gunakan mirror artinya garis ini kita mirror klik mirror lalu copy ya nah ini sudah di mirror kita kembali setelah ini kita bisa gunakan teknik trim ya teknik trim kita ke fan langsung ke trim nah seperti ini teman-teman kita trim yang tidak perlu agar membentuk sebuah connecting rod begitu ya ini ini pun kita trim semua ya ini trim nah ini sudah jadi teman-teman namun kita akan rubah ini ke 3 dimensi ya kerangkanya frame-nya atau design-nya caranya bagaimana caranya saya akan membuat dua disini klik block terlebih dahulu klon saya akan menariknya kesini ya nah oke jarak segitu disini saya akan memberi ukuran ya teman-teman disini saya akan beri ukuran dengan klik line agar nanti kalian bisa meng copy atau screenshot saja ini untuk sebagai latihan saja ya jarak ininya 15 15 ininya 15 ininya 15 ininya 100 ya teman-teman lalu lalu apalagi jarak jarak ya jarak antara garis 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 ini dengan ini ya kita ukur eh apa namanya radiusnya ini radius ini pun radiusnya ya kembali biar jelas kembali biar jelas lalu ukuran lagi radiusnya maaf ini agak lama temen-temen lalu diameternya ini kita hapus lalu jarak antara kita gunakan linier nah ini ya garis ini dengan garis ini 200 ya dirasa sudah kita bisa memberikan warna ya di agar tidak pusing ya bisa anda blog berpartis merah misalkan ya sudah ini sudah jadi ini ukurannya teman-teman lihat silahkan boleh dilihat ya ini kalau sudah kita model lagi kita rubah yang ini ya kita gunakan ini garis senternya kita hapus saja ini yang akan kita jadikan juga masih caranya kita klik lalu pop-block masukkan ke atasnya ukuran artinya sekitar 12 ya 12 sirklenya 25 lainnya 12 ya kita masukkan ukuran 12 oke kalau sudah coba kita tengok ya kita tengok ke view 3G view isometri tapi lainnya seperti ini temen-temen masih kurang presisi ya ya kita gunakan yang namanya kita hapsi ya hapsi ya hapsi ya hapsi ya perhatikan kita head saja semua ini head ini head yang ini kita head ya kalau sudah oke ini kita gunakan juga view view 3G ya view 3G lalu kita klik layarnya kita klon cari aja dia paskan saja dari ujung saya kita masukkan dari ujung saja ke ujung lagi nah oke ini sudah yang selanjutnya saya akan membuat ini lagi kita blok lagi headnya lalu klon masukkan juga dari ujung ke ujung begitu ya oke setelah ini kita buat head lagi ini ini kita head kita blok ya jangan sampai salah nekan ya lalu kita klon lalu klon dari ujung ke ujung begitu ya ujung ke ujung oke disini ada dua kita ada kesalahan kita klon kita highlights ya kita ulangi gunakan klik oke klon Hai garis mana nih yang ini ya kalau sudah oke nah setelah ini coba kita visualnya ganti ya visualnya kita ganti ke sade darjalah nah maka tampilannya akan seperti ini teman-teman ini kurang presisi belum beres ya kita gunakan pandangannya kita ganti pandangannya menjadi filmnya kita keduakan terus pionya pandangannya kita ke back ya coba nah kita bekan setelah ini kita blog nah kalau sudah di blog kita sesuaikan saja di sini ya ini hanya contoh terus aja lalu kita mok 25 bagi dua berapa gitu ya nah kalau sudah kita kembali coba kita tengok ya ini tampilan belakangnya kita rubah lagi ke view 3g view nah tampilannya seperti ini sudah selesai teman-teman ya coba kita tengok ke view view itu saja di sini saya akan gunakan dua dimensi dua dimensi dengan up dengan top ya ini satunya ini satunya setting setting grade nya kita hilangkan ini setting grade nya kita hilangkan ini setting grade nya kita hilangkan Nah ini dia cara membuat sebuah conditioning road Selamat belajar Dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Agar nanti saya bisa memberikan tutorial berikutnya di channel selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh